Hai kawan-kawan, pada soal kali ini ubahlah menjadi lambang bilangan Romawi. Di sini kita punya 45 dan juga 50 ya. Maka dari itu, di sini kakak punya yaitu yang akan jelaskan tentang pengubahan yaitu bilangan Romawi menjadi cacah atau sebaliknya. Pertama akan akan tuliskan yaitu pasangan bilangan Romawi dan juga cacahnya. Kalau ada berbentuk seperti I, itu akan sama dengan 1. Kalau V, itu akan sama dengan 5. Kalau X, itu sama dengan 10. Kalau L, itu 50. Kalau kita punya yaitu C, itu akan sama dengan 100. Kalau D, itu 500. Kalau kita punya M, itu akan sama dengan 1000. Selanjutnya di sini kakak punya yaitu adalah aturan-aturan dalam mengerjakan soal atau mengubah Romawi ke cacah atau sebaliknya. Aturan yang pertama kita punya yaitu pengulang lambang Romawi yang sama hanya bisa sampai 3 kali ya dari nilai lambang tersebut. Jadi misalkan kita punya I, itu hanya bisa diulang sampai 3 kali. I, I, I. Dimana kita punya yaitu artinya itu bisa kita jumlahkan ya. Berarti I, I, I akan sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Seperti itu ya. Maksimal hanya sampai 3 kali. Tetapi untuk V, L, dan D tidak dapat berulang. Aturan kedua, jika lambang Romawi dengan angka yang lebih kecil terletak di sebelah kiri, lambang Romawi dengan angka yang lebih besar berarti terjadi pengurangan atas nilai kedua lambang. Aturan ketiga, jika lambang Romawi dengan angka yang lebih kecil terletak di sebelah kanan lambang Romawi yang lebih besar maka nilainya dijumlahkan. Ini adalah aturan-aturan untuk mengerjakan soal-soal yang tadi. Kita punya di sini yaitu adalah, kakak punya berarti 45. Tuliskan di sini yaitu adalah 40 tambah 5 dulu. Lalu 40 tambah 5, kita tuliskan di sini 40-nya. Ingat, di sini 40 itu tidak bisa kita tuliskan sebagai 10 tambah 10 sampai 4 kali ya. Karena nanti kita punya yaitu nanti ada 4X. Tidak boleh. X hanya boleh diuliskan berurutan sebanyak 3 kali maksimalnya. Di sini kalau ada lambang yang sama berurutan, kita jumlahkan ya artinya. Berarti 40 itu kita tuliskan sebagai yaitu 50-10 ditambah dengan 5. Ini kita punya berarti adalah 50-10. Kakak punya di sini yaitu adalah berarti yang kecil di sebelah kiri yang besar. Berarti XL ya ditambah dengan V atau sama dengan XLV. Itu 45, sedangkan 50 langsung saja kita punya adalah L. Seperti itu. Jadi kita punya yaitu adalah ini XLV dan juga L. Sudah ketemu ya, cofrens jawabannya? Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar, cofrens. Selamat menikmati.